Pertengah selatan, kebakaran terjadi di lokasi Pasar Impresso E. Sebanyak 8 kiosk ludes terbakar akibat peristiwa naas tersebut. Kebakaran kembali terjadi di Pasar Impresso E pada Minggu 20 Februari 2022. Kejadian tersebut menghanguskan 8 kiosk di lokasi pasar yang mayoritasnya adalah tempat menjahit. Pada penjahit mengalami kerugian besar karena semua barang-barang yang ada dalam kiosk menjahit mereka ludes terbakar api. Seorang penjahit Martelda Tualaka mengatakan dirinya berada di rumah saat kebakaran berlangsung. Saat sampai ke lokasi kebakaran semua barang-barang yang ada dalam kiosknya telah hangus terbakar. Martelda belum bisa memperkirakan total kerugian yang dialaminya. Namun dengan terbakarnya mesin jahit kain dan benang, membuat dia kewalahan untuk memulai kembali usahanya. Dia mengaku pihak pemerintah telah datang dan mendata semua kerugian, namun belum ada kabar lanjutan. Untuk diketahui kiosk-kiosk yang terbakar ini adalah milik pemerintah daerah TTS yang dikontrakan kepada sejumlah pedagang dan pengusaha kecil. Sudah mendesat, terlihat di kiosk yang ada, itu tak. Kayak pun sudah nubu dan isi barangnya di dalam, itu kami tidak sempat. Dan untuk kerugian, kami ditunjukkan di saya, kita bisa ditunjukkan. Karena banyak sekali yang, terutama mesin jahit kain kami, kami melanggung, siap buat konsumen, itu tidak sempat. Oh iya. Itu saya yang kami sampaikan, dan untuk mau sampaikan terlebih dari yang musibah yang terjadi seperti api itu, saya tidak tahu. Karena waktu itu, kami tidak ada yang terjadi, itu pas sungguh jadikan di rumah. Jadi kami dapat telpon dari depan, kami datang, sudah ini, bukannya di kiosk kami, sudah ini. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ampugala Mawuran, TVRI NTT.